Saat ini Bram berada di area fasilitas berenangnya Swimming poolnya cukup menarik ya kalau dilihat disini Ini bentuknya memanjang Ada ini swimming pool anak konsep kekinian Jadi minimalis kekinian modern Untung-untung bertemu lagi bersama Bram Consultant Q Saat ini Bram berada di apartemen Kleon Park di JGC Nah saat ini Bram berada di dalam apartemen tipe satu kamar Luas daripada apartemen satu kamar ini berada di 40 meter persegi Dimana semi-grossnya 46 meter persegi Apa yang menariknya ya yang menariknya kita begitu masuk dari apartemen ini Di lorongnya ini koridornya kalau boleh terlihat koridornya ini cukup lebar Nah jadi kalau saya bentangkan tangan ini pas kira-kira satu bentang tangan Oke jadi cukup lebar Di sini kira-kira kalidernya ini 1,2 meter persegi Jadi menunjukkan bahwa apartemen ini cukup berkelas dengan koridor yang lebar Oke lanjut kita dalam apartemen ini ada kamar mandi Tapi kira-kira kamar mandi shower room yang cukup ideal Ya untuk tipe 40 ini juga sudah termasuk free kitchen set untuk saat ini nih Free kitchen setnya lagi promo free kitchen set ya Jadi ini kalau beli apartemen sudah kira-kira seperti ini Nah ini tipe satu kamar, kamarnya kita lihat langsung menuju kamarnya Sudah ada lemari juga di kamar ini Viewnya juga untuk yang ini Kleon disini cukup menarik Karena view-nya ini adalah iron mall itu sendiri ya Ini kita bisa terlihat kincir daripada iron mall Lalu disini pun adanya balkon Nah jadi jangan lupa sudah termasuk AC ya Disini ada AC satu Ini sudah termasuk AC mungkin untuk di kamar nanti juga bisa ditambahkan ACnya ya Ada balkon sedikit nih Oke nanti kita lanjut ke tipe-tipe selanjutnya dulu Dan setelah itu berlap akan liput juga untuk fasilitas-fasilitas yang ada di apartemen ini Ya sekarang Bram lanjut ke tipe 2 bedroom Yaitu dengan luas bersifat 49 meter persegi Dengan semi-grossnya 58 meter persegi Ayo kita lihat ke dalam Ya jadi disini Ini sudah ada kitchen set juga sama ya seperti tadi Kitchen setnya ada Area keluarganya, living roomnya Disini langsung tetap untuk unit ini menghadap ke iron mall Jadi ada balkonnya Setiap apartemen itu enaknya bedanya ada balkonnya View-nya pun enak ya Jadi view-nya langsung dari atas menuju yang ini ke iron mall Oke untuk tipe ini ada 2 kamar tidur Kamar tidur pertama karena jendelanya disini berbentuk L Ini ada space biasanya disini bisa disimpan Ini untuk ruang meja belajar atau ruang komputer Disini bisa baru ranjangnya Dekat dengan jendela Nah ini yang ada disediakan juga sudah termasuk free Satu lemari pakaian Jadi kalau untuk ranjang beli sendiri ya Lemari pakaian masih dapat Lanjut ke kamar satunya Ini kamar ini Ini serasa kurang lebih hampir sama kamarnya atau lebih besar sedikit kali ya Ini jadi disediakan juga satu lemari pakaian Nanti ranjangnya bisa disini ya Gitu kira-kira ini tipe 2 kamar tidur Dan kamar mandinya tetap untuk di apartemen 2 kamar tidur ini hanya ada 1 kamar mandi Oke kita lihat ya unit lainnya lagi ya Ya teman-teman saat ini Bram berada di unit yang 3 kamar Ya jadi kalau begitu masuk dari sini Ini area kicat-kicatnya terlihat sudah dipersiapkan Tapi belum dipasang Ya belum dipasang Belum jadi Kita masuk ke dalamnya Jadi yang 3 kamar ini begitu masuk Nanti ada kamar ke satu dulu Kamar ke satu disini Ya cukup luas Kamarnya berbentuknya enak Square ya Karena kamar mandi Itu ada shower Washtafel Lengkap dengan klosetnya Ya untuk view-nya juga Disini kacanya cukup besar Ya Dan untuk yang tipe 3 kamar ini Kebetulan view-nya itu Adalah ke swimming pool Ke area swimming pool Living room-nya tidak terlalu besar Nah ini kamar berikutnya Ini bisa jadi kamar anak Ini karena lebih kecil ya Kamarnya Tapi view-nya tetap dapat Enaknya di apartemen itu Semua Dapat view yang enak Ya Dan yang berikutnya Ya ini kamar berikut Kamar anak yang kedua Ya Oke Dari 3 kamar ini Jadi tadi ada 1 kamar mandi dalam Di ruang master bedroom Dan 1 kamar mandi luar Untuk 2 kamar anak ini Oke Kita akan lihat Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Cleon Park Apartemen ini ya Yuk kita lihat Apa fasilitasnya Nah saat ini Bram berada di area fasilitas Di lantai 7 ini Ada fasilitas Namanya sky garden Ya kalau dilihat disini Ini masih terbuka Belum ada apa-apanya Mungkin nanti ke depannya Mungkin ya bisa ada bangku Atau apa Tapi pada intinya sky garden ini Biasanya tempat kumpul Tempat kumpul Sampai cari angin ya Gitu Oke kita lihat fasilitas berikutnya Ya saat ini Bram berada di area Fasilitas bernangnya Swimming poolnya cukup menarik ya Kalau dilihat disini Ini bentuknya memanjang Ada ini swimming pool anak Yang disebelahnya ini Swimming pool untuk dewasanya Nah yang menariknya Seperti ini Seperti swimming pool konsep sekarang Jadi seolah-olah air itu Langsung tebus jatuh ke Kesana Seperti tebing atau air terjun Gitu ya Ini konsep kekinian Jadi minimalis kekinian modern Oke kita lihat fasilitas berikutnya Saat ini Bram berada di pintu Untuk area gymnya Atau area fitnessnya ya Tapi di dalamnya ini Belum ada alat-alat fitnessnya Tapi nanti ke depannya Ini pasti akan dibentuk Atau menjadi tempat fitness Jadi fasilitasnya tadi Lumayan Ini tadi ada Ada fasilitas fitness Sekolah bernang yang cukup luas Dan berkesan modern Ya Juga ada Sky garden area Nanti kita akan lihat lobbynya Seperti apa Nah untuk fasilitasnya Di lobby itu sendiri Adanya nursery room Ya nursery room Jadi ini ruang menyusui Ruang ganti popok Ini ada disediakan di lobby Jadi kalau ada tamu Yang bertamu Itu ke lobby Biasanya ya Kalau mempunyai mungkin bayi Ingin ganti di uppers Ya bisa Ke nursery room ini Mudah sekali Nah saat ini Bram berada di area sofa Area duduk Di lobby Lobby Daripada apartemen Kleon Park ini Nah pertanyaannya Tentunya bapak ibu Bertanya Atau teman-teman Bertanya Kenapa sih Jakarta Garden City Mengeluarkan apartemen Padahal kan dia Menjual Landed house nya Cukup banyak Nah jadi untuk Bapak ibu Yang budgetnya Di bawah 1M Tapi mau tinggal Di area Jakarta Garden City Nah itulah Bapak ibu bisa memiliki Unian di apartemen ini Salah satu kelebihan Di apartemen Kleon Park Adanya Ruko Kleon Park Ruko Kleon Park Itu dekat dengan Area apartemen ini Dan dimana apartemen ini Di depannya pun Ada McDonald's Sudah dekat sekali Ini area-area komersil Itu dimana Apartemen ini Didirikan Di area komersil Itulah Sebabnya Salah sebabnya Didirikan apartemen Bapak ibu Kalau bapak ibu bertanya Ini tips-tips Dalam membeli Property Kenapa sih Saya itu Sebaiknya Membeli apartemen Atau membeli Landed house Nah jangan cepat Putuskan Bapak ibu harus Sesuaikan Dan rasakan dulu Feelnya Bagaimana begitu Masuk areanya Karena tetap Dalam membeli Property Nomor satu Dan lokasi Lokasi Dan lokasi Apa yang dimaksud Dengan lokasi Lokasinya adalah Tentunya Apakah bapak ibu Senang lokasi yang ramai Senang dengan lokasi Yang ada area bermain Yang luas Atau senang dengan Privacy Semua itu Harus dipikirkan Ya Nah Kenapa bapak ibu Harus juga membeli Property Lewat bram dari konsultan Q Jadi Bagi bapak ibu yang membeli Rumah Atau property Lewat bram Ya bapak ibu akan mendapatkan Konsultasi Bisnis gratis Selama Tiga sesi Bisnis gratis Ya Oke Kena Nah Bayangkan Uang adalah Berasal dari ide Ide adalah uang Jadi Tidak akan ada Sesi konsultasi yang Mubasir Ya Tidak akan ada Sesi konsultasi Biasanya Karena bram menangani Dengan beberapa orang Beberapa klien bram Ini Mereka semua Happy Ya Karena mendapatkan Suatu ide Oke Kedua Kenapa Bapak ibu Harus membeli Berapa Membelikan tips Kenapa Bapak ibu harus Lebih baik Membeli mana Apartemen Atau rumah Ini tips Untuk memilih Ya Oke Jadi kalau rumah Kita mempunyai Yang namanya Value gain Ya Jadi pertumbuhan Yang nanti Kedepannya harga tanah Akan semakin naik Itu akan terasa Di rumah Tapi untuk Apartemen Sendiri itu Mempunyai nilai investasi Untuk disewakan Untuk disewakan Mudah Itu di apartemen Biasanya lebih mudah Disewakan Karena di Zaman sekarang Itu sangat banyak Orang beraktivitas tinggi Ya Dan banyak orang Yang tidak mau pusing Nah itu biasanya Di apartemen Oke Ikuti terus video Bram berikutnya Nanti Bram akan Berikan lagi Tips-tips berikutnya Dan why Mengapanya Akan Bram berikan Atau bapak ibu Bisa langsung Contact Bram dulu Kita ketemu Kita langsung lihat Lokasi-lokasinya Dan disesuaikan Dengan profile Bapak ibu Oke Sampai ketemu lagi Dengan Bram Konsultan Q Dage